Terima kasih. Belum apa-apa, kita sudah disambut suatu tabung oksigen. Ya, memang kenyataannya ternyata kita karena sudah over occupancy alias sudah kelebihan jumlah orang yang mesti dirawat, kita mulai menggunakan oksigen dari sumber luar, bukan lagi dari sumber oksigen di udung yang biasanya ada talurannya. Kemudian kita langsung masuk ya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Efri. Nah ini kita bisa melihat ya kondisi bahwa ini bukan kondisi yang ideal dalam sebuah rumah sakit. Ini di bawah darurat ya? Ini digini, di pertongsi. Yang seharusnya RSUI itu daya tampungnya mungkin ada 6 ya, 6 atasnya. Kita over hingga 25 malam ini. 25 pasien. Dan pagi pagi saya lihat juga ada yang terpaksa duduk di sebelah sini. Di sebelah bangku kaleng ini. Dokter Ir, ini MRGD-nya khusus yang untuk COVID atau nyampur rumah yang lain? Sayang sekali karena memang kasusnya begitu banyak ya. Jadi, kita full COVID dulu untuk DRS rumah sakit. Jadi, untuk kasus-kasus lain sementara nggak diterima dulu? Ada khusus. Ada ruangan khusus. Tapi paling tidak hingga malam ini tidak ada kasus pun. Hanya mampu menampung satu kasus. Satu bed saja. Kemudian ini untuk yang, sekarang kita lihat untuk yang derajat berat dulu ya. Biar kita lihat realitanya bagaimana. Di bagian sini banyak yang menggunakan ventilator, NIC, atau kanal hidung arus tinggi, atau bahasa Inggrisnya, HSEP, tadi sudah ditemukan juga, harus nyawad. Dan, bahkan di sini kita masih memerlukan oksigen tabung. Karena memang sudah tidak ada tempat lagi. Kemudian, pojok pun juga ada kasusnya di sini. Tapi tadi mungkin sudah bergeser ya, teralat benar. Di sini juga kita ada ruang operasi untuk yang positif COVID. Malam ini tentu saja tidak ada jadwal ya. Mungkin di esok ada. Dan ini semua masih di emergensi ya? Bukan bangsa rawat inap ya? Bukan bangsa rawat inap. Bukan bangsa rawat inap. Jadi, kita pertahan 25 pasien dan perlaporan pagi kita ada 20 yang untuk medikasi ICU. Sementara kita full ICU di 18 tempat tidur. Ya ampun. Kalau berkenan... Bisa di-share dok, jumlah tenaga medis yang malam ini berdinas ada berapa orang itu? Paling tidak untuk IGD itu hanya tiga dalam satu kalisif. Tiga orang. Untuk IGD ya. Jadi, bayangkan 25 pasien ini hanya di... Apa ya? Hanya di-share dokter sehatan yang turun itu tiga orang. Pertama dokter umum dan perawat. Ini kalau kita masih ada waktu dan mungkin ada delay sekitar 1 menit kurang. Bisa, bisa. Teruskan dok. Teruskan dok. Ya. Teruskan. Kita masuk dulu ke lift sambil kita melihat langsung IG-nya ya. Kalau untuk obat-obat sendiri gimana dok? Mencukupi atau sudah mulai berkekurangan juga? Ya. Ya ini sepertinya mereka masih di dalam lift ya. Iya. Ini masih di dalam lift nih Mada Anak. Jadi mungkin sinyalnya kita tunggu sebentar. Iya. Tadi kita lihat Mada Anak gimana ruangan itu masih di emergensi ternyata. Betul. Belum ngomong bangsal rawat ya. Betul. Artinya pasien datang dengan berbagai kondisi yang ringan. Namun dengan, bukan ringan ya. Dengan gejala pasti mereka take care, mereka handle. Yang berat tadi masuk ke ruang isolasi yang lebih khusus ya. Nah ini sudah tersambung kita bisa... Oke dokter Irandi. Permasalahan obat-obatan gimana dok? Bukup atau gimana? Permasalahan obat-obatan sebenarnya sih ini isu nasional ya. Karena memang salah satu obat standar yang banyak digunakan di... Apa namanya pengobatan COVID-19. Ada yang memang secara impornya kita berkurang. Karena memang stok globalnya bermasalah. Dan untuk di RSI sendiri sempat terjadi kekosongan. Walaupun akhirnya kita lakukan stopping emergency. Untuk saat ini mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau seluruh pasien ya terus-terusan seperti ini ya... Tak ada pilihan lain mungkin kita akan keambisan obat. Oke. Sekarang dokter ada di ruangan mana nih? Saya berada di ICU COVID. ICU COVID. Yang seharusnya dari tadi 25 orang. Sekarang sekitar 20 indikasi untuk masuk ICU. Tetapi ternyata penuh sampai sekarang. Karena memang pasiennya masih perlu ditangani di ICU. Jadi kita intik. Sejauh ini mortality rate-nya gimana dok? Mortality rate-nya tingkat. Dari yang masuk di rawat ICU perburukan apa? Angka kesembuhannya lebih tinggi atau angka kematiannya yang lebih tinggi? Secara umum masih angka kesembuhannya lebih tinggi ya. Walaupun dalam proses menuju kesembuhannya tentu perlu waktu. Yang juga artinya akan menahan maju-masuk pasien yang menunggu di bawah tadi. Ini jadi kita ada pasien dengan. Untuk ICU mungkin sebagian besar sedang ventilator ya. Berapa lama dok biasanya dirawat di ICU? Kalau untuk secara umum ya. Median atau nilai median itu paling bisa sampai 2 minggu. Juga jarang juga kita dapat pasien yang sampai. 3 minggu atau 4 minggu. Kupaya itu. Jadi bayangkan kawan-kawan kita, pasien-pasien kita yang di bawah. Halo. Ini perawat-perawat pekerjaan perjuang kita dari rumah sakit mungkin. Bayangkan untuk menunggu sampai selama itu. Memang pada akhirnya mungkin akan sembuh selama perawatan di ICU. Jadi, atau sayang sekali akan meninggal selama di ICU. Jadi memang sudah beredar juga ya di media sosial mengenai prioritas. Prioritas, menentukan prioritas dari pasien. Mana yang sebenarnya akan lebih memberikan manfaat kalau dirawat di ICU. Jadi memang dalam keadaan seperti ini yang sangat amat tidak ideal, bahasa kasarnya ya, kita jadi milih-milih nyawa. Seperti itu. Ini masih di lingkungan ICU. Ini juga sedang menjalankan mesin cuti darah ya. RRT. Dan beberapa juga kadang harus teropong paru bronkoskopi. Biasanya kami dari tim COVID, dari spesialis parunya akan melakukan bronkoskopi. Tapi, itu pun menyerah. Per kemarin sore, alatnya rusak. Alat apa yang rusak? Ya, harus menunggu lagi. Bronkoskopi. Bronkoskopi? Iya. Jadi, mungkin bisa dijelaskan Dr. Ir, kenapa pada kondisi pasien seperti apa sampai harus perlu bronkoskopi supaya pemirsa bisa paham? Baik. Jadi, teropong paru atau bronkoskopi itu adalah alat untuk melihat kondisi di dalam saluran nafas. Ya, bentuknya seperti mungkin masyarakat lebih familiar endoskopi. Atau kolonoskopi. Itu buat saluran cerna. Jadi, untuk paru pun juga ada. Dalam kondisi COVID ini, tidak jarang juga kita lakukan bronkoskopi. Tujuannya untuk, satu, melihat di saluran nafasnya apakah ada dahat yang terkumpul atau mungkin... Nah, ini. Saya juga melihat polanya pada tsunami kasus yang sekarang, pada usia muda. Saya sering melihat pasiennya ini batuk darah. Nah, itu mungkin fenomenal baru yang masih kita perlu dalami lagi. Yang bisa kita, apa namanya, evakuasi atau ambil darahnya melalui bronkoskopi. Oke. Oke. Dokter Iradi, mungkin satu pertanyaan saja, dok. Saya ingin tahu... Iya, Mbak Nana. Pasien-pasiennya sekarang rata-rata apakah memang usia lanjut atau lebih muda atau pasien dengan comorbid atau pasien yang sebetulnya sehat dan kuat tapi kemudian juga terpapar COVID secara umum bagaimana, dok? Baik, kalau kita melihat mungkin dari yang terberat dulu ya untuk pasien ICU, saya lihat di sini yang tadinya sebagian besar, usia tua kemudian dengan penyakit penyerta atau basa yang sedang kekennya sekarang comorbid, itu lebih dominan. Cuma makin di sini saya lihat, usia muda dengan atau tanpa comorbid pun juga bisa masuk ICU. Kalau untuk air rawat biasa, pun juga dengan tingkat penuh orangnya itu, bornya udah di atas 100% juga, campur sih masih ya. Cuma yang saya lihat itu, untuk tsunami kasus yang kali ini menjadi banyak pasien dengan usia muda dengan atau tanpa comorbid. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Jadi tetap semua harus diperhatikan ya, dok ya? Jadi asumsi bahwasannya muda itu relatif aman, nggak juga ternyata ya? Iya, COVID seperti tidak melihat usia ya. Baik, Dr. Irandi terima kasih untuk gambarannya di Rumah Sakit UI Depok. Dan setelah ini kita akan break sebentar untuk selanjutnya kembali ke segmen berikutnya. Kita akan melihat situasi di Lamongan dan Kudus. Tetap di Mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih.